Bagaimana mengatasi penurunan berat badan yang disebabkan gejala GERD? Mungkin di antara teman-teman ada yang menyadari semenjak mengalami gejala GERD, yaitu berat badan semakin menurun. Pada umumnya, gejala GERD tidak menyebabkan penurunan berat badan secara signifikan. Tapi bagi teman-teman yang mengalami penurunan berat badan yang cukup besar, bisa saja terjadi karena mungkin dari efek gejala GERD yang membuat rasa mual, rasa nyeri perut, kembung, dan juga napsu makan kita menjadi berkurang. Penurunan berat badan yang cukup signifikan juga dapat kita alami ketika kita mulai memantang makanan-makanan terentu. Misalnya kita sudah mengurangi makanan yang berlemak, makanan gorengan, dan juga mungkin kita menjadi tidak bisa makan lebih banyak. Itu juga dapat menyebabkan penurunan berat badan. Selain itu, menurut dokter yang menangani saya mengatakan bahwa ketika kita mengalami gejala GERD, di mana asam lambung itu naik, dan tukak lambung kita mengalami ketegangan sehingga tidak tertutup dengan sempurna, asam lambung itu akan naik dan itu akan menekan syaraf-syaraf di sekitar perut kita, yang menyebabkan berat badan kita menjadi turun. Nah mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh gejala GERD, teman-teman gak usah khawatir, karena teman-teman pasti bisa kok mengembalikan berat badan seperti sedia kalah. Dan bahkan mungkin teman-teman yang saat ini mengalami berat badan di bawah rata-rata normal, yang rata-rata normal kurus ya, teman-teman bisa kok menaikkan kembali dengan beberapa tips yang akan saya berikan ini. Yang pertama adalah usahakan makan dengan teratur, yaitu dengan porsi lebih sedikit tetapi waktunya diperbanyak. Nah mungkin jika teman-teman sebelum mengalami gejala GERD, kita bisa makan satu piring atau mungkin dua piring ya, tetapi ketika kita selama mengalami gejala GERD, kita tuh ada kekhawatiran ketika kita makan dengan porsi normal, takutnya asam lambung kita tuh jadi naik dan kita mengalami sensasi yang tidak nyaman ya, misalnya seperti heartburn. Nah kita cara solusinya, supaya kita tetap bisa kenyang dan berat badan kita tidak turun ya, kita makan dengan porsi dikurangin, misalnya setengahnya, tetapi makannya jadi dua kali lipatnya. Misalnya kalau sehari tiga kali, kita sehari jadi enam kali. Jadi misalnya pagi makan, menjelang siang, misalnya jam sembilan, kita makan lagi, lalu jam dua belas misalnya makan lagi, lalu jam tiga makan lagi, lalu jam enam makan lagi, dan seterusnya jam lapan ya, paling maksimal makan lagi. Jadi teman-teman, diperbanyak jumlah waktu makannya, tetapi porsinya lebih sedikit. Nah ini bisa menciasati, supaya juga asam lambung itu tidak mudah naik, karena kalau kita sampai terlalu banyak, itu akan membuat asam lambung naik, tapi kalau terlalu sedikit, itu juga membuat asam lambung naik, karena tidak ada yang dicerna ya. Nah mungkin bagi teman-teman yang merasa kesulitan, untuk makan di sela-sela jam pagi ke siang gitu ya, teman-teman bisa membawa snack gitu ya, misalnya crackers ya, atau misalnya kayak gopotato gitu ya, atau mungkin kayak mariregal, itu teman-teman bisa bawa, bisa ngemil di antara jam itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pagi, usahakan makan seperti kayak granola, atau seperti sejenis quaker gitu ya, itu bagus untuk lambung, dan itu akan membantu tidak mudah lapar. Lalu untuk solusi lainnya, perbanyaklah makan sayuran dan juga buah, supaya tidak mudah lapar. Lalu, hindari makan makanan seperti gorengan, soda, alkohol, dan juga 5 makanan yang dipantang, yang pernah saya bahas di sini, yaitu makanan seperti sayur kangkung, kacang, coklat, makanan yang mengandung ragi, dan juga pisang. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa? Karena kelima makanan ini, mengandung hal-hal yang membuat, tambung kita itu menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Misalnya kayak coklat, pengandung teobromin, atau juga misalnya kita makan kangkung, itu kan nggak tercerna dengan baik. Lalu tips yang selanjutnya, yang kita bisa lakukan adalah, kita usahakan olahraga dengan teratur. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, gimana cara olahraga orang yang mengalami GERD. Nah, olahraganya adalah, kita melakukan jalan cepat, 1 hari 15 menit aja. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah, misalnya teman-teman melakukan keliling ya, misalnya keliling gedung gitu ya, atau keliling satu area, misalnya sekeliling rumah. Nah, melakukan selama 15 menit, untuk supaya kita ada olahraga ya. Lalu tips yang terakhir adalah, kendalikan pikiran teman-teman, jangan sampai stress. Karena kalau kita sampai stress, itu juga memicu gejala GERD, dan juga membuat kita tidak menjadi nafsu makan. Nah, jadi ini aja tips-tips yang kita bisa lakukan. Jadi, bagi teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah takut, teman-teman usahakan selalu untuk makan ya. Dan makannya jangan berlebih, dan jangan sampai kekurangan. Karena kalau sampai berlebihan, itu juga memicu asam lambung naik. Kalau sampai kurang, itu juga mengalami asam lambung jadi berlebih ya produksinya. Jadi, sedikit, tapi waktunya banyak. Itu rahasianya. Lalu, pantang makan makanan tertentu, yang menyebabkan produksi asam lambung berlebih, dan kita tetap usahakan untuk tenang, jangan sampai stress. Kalau misalnya teman-teman, lagi suntuk nih, karena kerjaan, karena mungkin banyak pikiran, teman-teman, usahakan untuk relax, jangan mikirin masalahnya, jangan mikirin kerjaan dulu. Nanti kalau sudah mulai tenang, meredah, baru kerjain lagi. Oke, semoga teman-teman cepat sembuh, dan teman-teman berat badannya bisa naik kembali. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.